Intro Beginilah jalannya simulasi pemberian vaksin COVID-19 terhadap tenaga kesehatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu pagi. Satu persatu para tenaga kesehatan bergiliran untuk mempraktekkan pemberian vaksin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari. Dalam simulasi itu terdapat empat tahapan yang harus diikuti untuk mendapatkan vaksin seperti mencuci tangan terlebih dahulu, cek suhu tubuh, dan pemeriksaan kesehatan. Untuk pemberian vaksin pun tidak akan dilakukan kepada orang yang memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, juga kepada ibu menyusui, serta kepada pasien COVID-19. Diketahui melalui simulasi ini, para tenaga kesehatan dituntut untuk mengetahui tindakan yang harus diambil terhadap dampak maupun efek ketika melakukan vaksin nantinya. Mereka harus siapkan yang pertama dalam perhatikan ada KTP-nya. Mereka KTP-nya harus diisikan, ada pikirnya dari BPJS, karena kita ini online. Jadi mereka datang bawah KTP-nya, kemudian mendengarkan, mendaptarkan di meja pertama, kemudian terutama di meja kedua itu screening. Ini yang paling prinsip, karena situ kalau ada penyakit komorbi, penyakit yang menurut pertidang itu, ada ginjal, ada DM, perbiayaan pertensi, itu tidak bisa diberikan. Wacuali penyakit-penyakit yang bersifat sementara, misalnya diare, mungkin direkomendisinya untuk sementara, itu sekitar 15 menit. Menyusui, mulai dari meja pertama sampai dengan meja keempat. Jadi meja keempat kan kita sudah ada. Ya, betul, gue menyusui. Dan termasuk pasien yang pernah terkompirmasi COVID-19. Jadi artinya vaksin ini diprioritaskan untuk siapa saja nanti, Pak? Diprioritaskan, ya, terutama yang tidak ada penyakitnya. Ya, seperti tadi penyakit komorbi, saya sebutkan penyakit yang mengular, seperti jantung, penyakit ginjal, diadari WDM, diadari pertensi, bahkan yang seru tidak. Termasuk ibu menyesui dan ibu? Iya, ibu menyesui dan ibu ambil. Karena masuk dalam tahap kedua penyaluran vaksin dari pemerintah pusat, pendistribusian vaksin di kota Kendari baru akan dilakukan pada bulan Maret 2021. Randi Ardiansa melaporkan dari Kendari.